Intro Selamat siang semuanya, mudah-mudahan tidak ngantuk dengerin saya karena setelah makan siang cukup banyak, jadi ada waktu untuk menetralisir supaya tidak ngantuk, saya mulai pelan-pelan, nanti bisa di-stop saya setiap saat, kalau mau bertanya kurang jelas. Sebenarnya adalah materinya mengenai One Health Core Competency. Apa itu One Health Core Competency? Kalau saya tidak mendahului dengan topik utamanya, karena One Health itu ada dua, ada teori dan ada soft skills-nya. Nah yang teorinya itu adalah mengenai apa itu One Health, bagaimana One Health, siapa saja dalam One Health, bagaimana koordinasi One Health. Nah itu kemudian ada soft skills, soft skills itu keterampilan yang harus dilatih. Itu yang disebut dengan One Health Core Competency. Memasukkan One Health ke dalam kurikulum itu tidak mudah. Saya sudah melalui proses yang cukup panjang, sebagai chairperson yang waktu itu saya, wakil dekan satu, memasukkan program itu sangat sulit karena dimanapun masuk itu sudah ada slot-slotnya kurikulum itu. Jadi kalau kita memasukkan bulk itu masuk ke dalam satu kurikulum itu sangat sulit. Tapi bisa dimasukkan di insert ke existing program atau existing mata pelajaran yang sudah ada. Nah paling banyak adalah itu, kami di UGM berhasil sudah melalui lobby yang cukup panjang, akhirnya One Health itu masuk dalam kurikulum utama di tropical medicine, di S2 tropical medicine satu semester wajib. Jadi semua yang mengambil tropical medicine mendapatkan One Health satu semester. Kemudian di FKH kami masukkan di undergrade di kelas S1, itu di mata pelajaran pilihan karena semuanya sudah begitu padat, menyeseli masuk One Health ke dalam satu pembelajaran itu sulit. Karena itu saja sudah kurang karena pakai blog, jadi banyak pelajaran yang sudah diintegratedkan. Sehingga kami masukkan ke dalam satu blog pilihan yang namanya One Health. Nah kebetulan kisah sukses yang mengambil-ngambil itu hampir semuanya belajar di luar negeri. Jadi ada 10 asisten-asisten saya itu ada di seluruh dunia, ada di Australia, di Amerika, di Thailand, kemudian di Taiwan, di Jerman, di Belanda, di Inggris. Yang mereka dulu memang kami kirim pada saat semester akhir yang mengambil blog pilihan itu kami kirim ke Australia, ke Thailand, ke Malaysia, ke Vietnam, ke Eropa. Akhirnya mereka dengan biaya sendiri, akhirnya mereka mampu untuk mendapatkan funding dari LPDP. Jadi hampir sebagian besar 80% dapat dari LPDP, ada dua yang dapat dari DAD, dan ada satu yang dapat dari Jepang. Saya kira peluang untuk memasukkan itu besar. Kalau kita tahu bagaimana memposisikan One Health. Karena One Health itu sekarang menjadi, mungkin saya mulai dulu sedikit, sebagai pengantar saja bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa One Health itu perlu kita lakukan karena sekarang makin banyaknya penyakit sonosis yang bisa dikatakan akibat ada perubahan yang tadi pagi saya sampaikan ada five drivers, jadi empat, lima pencetus dari sonotik itu. Nah kepentingannya apa? Kepentingannya adalah salah satunya untuk melakukan, bagaimana kita melakukan risk-based strategy itu. Sehingga kita bisa menanggulangi wabah. Kalau terjadi wabah antrak atau wabah leptospirosis, kita dengan sigap cepat melakukan outbreak response. Itu tujuannya. Nah gambarannya saya kira tadi sudah saya sampaikan sepintas saja supaya bagaimana tantangan global dari kesehatan, kita sudah menghadapi berbagai macam kasus yang Ebola. Kebetulan waktu kemarin di Bangkok kami ketemu direktur yang menangani Ebola itu di Sierra Leone. Ternyata kenapa kok di tiga negara? Kita kan tidak pernah mendapatkan di literatur kenapa kok di tiga negara. Ternyata hubungan kekerabatan mereka di satu negara dengan tiga negara itu sangat erat. Jadi mereka kalau ada yang sakit ditengok keluarganya walaupun ada di Libria dari Sierra Leone. Kemudian di Niger juga. Nah itu kasus yang meninggal karena Ebola ternyata jauh lebih besar dari yang disampaikan dari WHO. WHO itu menyampaikan 11 ribu lebih yang terkena dan 1.900 yang meninggal. Ternyata yang survive itu hanya 1.890 dari 21 ribu yang terinfeksi. Itu data resmi dari pemerintah sana. Mungkin kenapa tidak dijadikan isu besar supaya tidak jadi panik dunia. Saya kira ada isu psikologisnya supaya tidak jadi panik karena tahun 2015 tiga negara itu dinyatakan sebagai emergensi internasional. Nah kemudian kita juga sudah terpapar juga mungkin barusan kami dapat informasi dari teman di salah tiga yang melakukan surveillance untuk kelelawar, kemudian tikus, kemudian nyamuk. Ternyata penyakit-penyakit yang itu sudah ada di wildlife seperti endravirus yang tadi saya paparkan pagi tadi dari Australia ternyata sudah ada juga di Indonesia di kelelawar. Kemudian West Nile yang mewabah di Timur Tengah dan kemudian di Amerika sekarang juga sudah ada di Madura. Tapi pada kelelawar belum pada human. Nah bagaimana kita mengatasi itu supaya kita dapat survive dari seperti nipah juga sudah ada, nipah juga sudah ditemukan di kelelawar. Nah gambaran ini apalagi rabies, rabies itu sangat unik. Kalimantan Barat, ada yang dari Kalimantan Barat tidak ya? Kalau pesertanya ada, Kalimantan Barat baru menyatakan tahun ini bebas rabies, tapi ternyata ada wabah baru dimasukkan anjing dari Kalimantan Tengah. Sehingga tidak bisa walaupun sudah dua tahun berturut-turut dinyatakan bebas rabies, tapi ternyata kemasukan baru sehingga tidak bisa dinyatakan bebas rabies. Nah saya kira ini adalah termasuk antrak di Jogja, barusan ada outbreak, ada 15 orang yang kena antrak, subketanius antrak dan satu meninggal. Itu juga bagaimana lusnya pengawasan lalu lintas ternak, sehingga dari yang tercemar bisa masuk ke dalam wilayah Jogja yang belum pernah kena. Padahal sekali kena itu forever, jadi sekali kena itu akan ratusan tahun tidak akan bisa hilang, apalagi kebiasaan dari mereka begitu karena tidak tahu antrak, disembelih kemudian disemprot, akhirnya sudah kemana-mana. Itu sudah mencemari lingkungan, itu bisa bertahan cukup lama. Kalau tidak dilakukan cara-cara yang intensif untuk melakukan penang ulangan. Jadi semua kita akan mengalami itu, sehingga kita harus hati-hati setiap kita harus waspada, nah untuk membangun kewaspadaan dini, preparedness itu, kita perlu memahami, kita perlu melakukan bagaimana One Health itu diimplementasikan. Itu kuncinya adalah sebenarnya di sana, sehingga kita tidak bisa tidak menghadapi disease of tomorrow, mungkin yang terjadi besok kita tidak tahu apa, karena perubahan iklim dan transportasi modern dan sebagainya, sehingga kita perlu salah satu pendekatan yang disebut dengan One Health. Ini sebagai contoh kasus flu burung di Meksiko, jadi hampir setiap orang dulu dilarang melakukan pariwisata atau perjalanan ke Meksiko, sehingga dalam waktu singkat Meksiko termasuk salah satu kena tourist ban, jadi tidak boleh orang ke sana. Nah dampaknya luar biasa, Korea saja yang hanya tiga minggu kena MERS kopi, itu lebih dari 13 bilion USD kehilangan depisa. Nah apalagi kalau di Bali dikatakan ada satu wabah itu, hidupan utamanya dari pariwisata Bali dan Jogja, itu akan berdampak sangat luas. Saya kira dari waspada itulah kita membangun preparedness, bagaimana kita bisa generasi muda, generasi saudara-saudara semua, bisa mengimplementasikan One Health di dalam sistem pembelajaran. Itu kepingin kami adalah itu. Saya kira ini adalah semua orang sudah memahami bagaimana, saya ingin menyampaikan beberapa contoh saja, ada beberapa penyakit seperti kita, sisosomiasis kita jadi masalah masih di Sulawesi. Kemudian TB, makin lama makin banyak yang multidrag resistant TB, dan bahkan kita dianggap sebagai salah satu negara yang gagal menangani TB. Karena seharusnya tahun 2015-2016 itu lebih dari 50% penderita TB itu belum mendapat pengobatan yang apropriet, sehingga timbul multidrag resistant seperti sekarang. Kemudian ada interaksi agent dan host itu, saya kira ada malaria, ada nipah, ada ebola, ada kriptospiridiosis, itu juga sangat mematikan terutama pada yang imun difisien. Itu terbanyak terjadi kasus, tapi dari sekian penyakit itu kita belum pernah punya data. Coba Bapak Ibu cari data nasional di kesehatan ataupun di Departemen Pertanian tidak ada. Yang sederhana yang toksoplasma, TB itu saja sudah data nasional itu tidak lengkap, walaupun ada. Apalagi kriptospiridiosis. Kami mencoba mencari data hanya ada dari rumah sakit, tapi tidak ada prevalensi secara nasional. Saya kira dengan meningkatnya AIP, itu juga sangat penting kita mempunyai data-data mengenai kriptospiridiosis. Itu gambaran saja dari bagaimana kita dalam menangani penyakit itu masih sangat unconditional. Nah, sebenarnya kita belajar dari kasus Ebola. Saya kira Ebola itu sudah terjadi sejak lama, tahun 1987 sudah ada di bagian timur Afrika, tapi kenapa baru buang wabah di Afrika bagian barat. Itu di Republik Rakyat Kongo sudah tahun 1987 sudah ada. Tapi kenapa kok jadi sekarang di bagian barat Afrika. Nah, ternyata itu di urut-urut asal-asalnya, ternyata di sana masyarakat Afrika yang nomaden itu memakan kerah hijau. Jadi sebagai pilihan utamanya adalah kerah hijau. Nah, sehingga penyebaran penyakit itu akan sangat cepat melalui human to human, karena dari sebenarnya semula adalah dari ponyet hijau ini. Itu yang jadi pelajaran untuk kita, sehingga bagaimana kita melakukan promotion untuk kesehatan, bagaimana kita harus melakukan agriculture, culture kita harus secure dengan patogen-patogen, sehingga tidak menimbulkan wabah ke human being. Nah, kita perlunya sebenarnya perlu apa kita? Perlu suatu pendekatan untuk mengontrol sonotic disease ini. Jadi pendekatan itu yang disebut dengan one health. Jadi one health itu bukan disiplin ilmu, jadi kalau Bapak Ibu mau masukkan ke dalam kurikulum, itu bukan disiplin ilmu, itu adalah satu proses pendekatan. Jadi approach. Jadi kadang-kadang orang yang belum paham mengenai one health, itu memasukkan S2 one health. Itu sudah ada terjadi juga S2 one health. Kemudian mencari sepadanan, sekarang itu ada namanya planet health. mungkin belum pernah dengar ada global health, ada eco health, ada one health, ada planet health. Karena setiap orang ingin memasukkan satu idea yang mungkin menjadi viral. Tapi sebenarnya esensinya adalah tiga poin ini. Jadi ekosistem health, human health, and animal health. Nah eco health, jauh sebelum one health ada, itu sudah ada eco health. Tahun 1967 sudah saintis dari Kanada, itu mengeluarkan ide eco health. Nah beliau lebih menekankan pada ekosistem health. Karena ekosistem yang sehat, itu akan berpengaruh besar pada kesehatan hewan, dan akan menunjang kesehatan manusia. Itu prinsip kuncinya adalah menekankan pada kesehatan lingkungan, ekosistem health. Sedangkan one health itu direct approach untuk human health. Jadi well-being of the human being. Nah siapa yang bekerja di sana? Yang bekerja di sana adalah bidang-bidang yang terkait. Sebenarnya mungkin ada beberapa istilah yang mungkin saya perlu luruskan, ada istilah monodisiplin. Kemarin tadi juga ada ditayangkan, bekerja multisektoral disebut multidisiplin. Jadi yang monodisiplin itu kalau kita bekerja satu departemen dengan teman satu departemen, itu monodisiplin. Tapi kalau multidisiplin, itu sudah lintas departemen, tapi masih satu fakultas. Itu namanya multidisiplin. Tapi kalau interdisiplin, itu sudah di luar departemen, di luar fakultas, dengan kerja dengan orang lain, tetapi tujuannya belum jadi satu. Jadi masing-masing punya perspektif atau risal atau hasil yang sendiri-sendiri sesuai dengan major-nya. Tapi kalau transdisiplineri, itu sudah semuanya menjadi satu, antar sektoral, antar disiplin, dan satu risal, satu goal. Itu yang disebut dengan transdisiplineri. Makanya kuncinya di sini adalah one health and it is transdisiplineri approach. Pendekatan dengan multisektoral. Nah kenapa multisektoral? Karena penyakit zoonotik itu adalah satu masalah yang sangat kompleks. Tidak bisa ditangani hanya satu disiplin. Seperti misalkan ada sumbernya pada tikus, mana yang departemen, kementerian mana yang punya tanggung jawab. Kesehatan bukan. Pertanian juga bukan. Nah sehingga kita punya peluang, banyak-banyak kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Sehingga multisektoral, multidisciplineri itu sangat diperlukan satu pendekatan one health. Jadi kesehatan masyarakat, ekonomi semua, karena economic impact satu, seperti di pertanian itu lebih ditekankan kerugian ekonominya seberapa besar. Kalau di kesehatan, tidak melihat kerugian ekonomi, karena itu merupakan wajib. Sehingga pes itu merupakan nomor satu. Sedangkan di kesehatan hewan, yang nomor satu adalah antrak. Rabies nomor satu, nomor dua antrak. Tapi kami mencoba melakukan penelitian dengan melakukan FGD dan dev interview seluruh sektor kesehatan dan pertanian, sehingga kami keluar dengan hasil yang pertama adalah labies. Yang kedua keluar itu adalah antrak. Yang ketiga brusillosis. Yang keempat leptospirosis. Jadi sampai lima kami dapatkan hasil demikian. Sehingga tidak lagi sektor-sektoral kesehatan, sektoral pertanian, tapi prioritas nasional. Lima penyakit prioritas nasional. Nah gambarannya adalah ini, jadi One Health itu tidak merubah cara berpikir kita, tetapi how we do it. Jadi bagaimana kita bekerja bersama-sama. Dimelepas ego kita, sehingga nanti pada One Health Core Competency kita perlu melatih. Itu yang nanti mungkin akan dilatih oleh Budianta. Jadi tujuan segulnya sebenarnya adalah bagaimana kita melakukan identifikasi patogen. Kalau kita dapat mengidentifikasi patogennya, maka kita dapat memprediksi, memperkirakan risk apa saja yang mungkin terjadi, kalau terjadi wabah seperti patogennya itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita harus memberikan outbreak response. Nah itu yang sehingga kita memperlukan capacity building, kemudian kita memperlukan preparedness, dan sehingga kita mengurangi human reduction. Jadi misalkan ada wabah, kita dapat segera, kalau misalkan saya ambil contoh di US, begitu ada wabah, itu ada langsung namanya outbreak response. Kemudian ada buffer surveillance. Kemudian ada penanggulangan-penanggulangan yang sangat mengendalikan lalu lintas ternak, kalau terjadi dari hewan ke manusia. Oleh karena itu kita ini gambarannya, kami membuat dulu One Health Core Competency sebagai acuan adalah kami dulu menggunakan dari WHO yang ditantangani di Itali, kemudian masing-masing dari negara, waktu itu kami dari empat negara, masing-masing core member yang sebagai founder dari Sihun itu, duduk bersama seperti halnya seperti ini. Jadi kami mencari masing-masing negara itu apa sih yang masuk dalam core competency supaya kita bisa bekerja bersama-sama, sehingga kita mendapatkan keluar dengan gambaran di Indonesia, ada manajemennya di negara lain, ada juga namanya tapi beda ininya. Nah walaupun kita duduk di satu ruangan, tapi ternyata agak berbeda kebutuhan negara masing-masing. Nah kita hampir sangat dekat dengan Malaysia, mungkin karena kita satu rumpun, jadi walaupun kita berpisah, tapi pola pikir kita hampir mendekati sama. Cuma di kita ada culture and belief. Jadi Indonesia kita, sorry, sorry. Indonesia kita ada manajemennya, ada komunikasi, kemudian ada culture and belief, kemudian ada leadership, tapi leadership yang disebut dengan participatory leadership. Kemudian ada kerjasama, collaboration, kemudian ada etik, nilai etik, kemudian ada system thinking. Kalau system thinking, saya kira semuanya ada. Kemudian di sini, di Thailand, dia tidak perlu ada nilai dan etik, karena memang untuk ketemu rajanya saja, ketemu temannya itu ada tiga penghormatan. Kalau teman yang sebaya itu, begini, tangannya di bawah, tapi kalau teman yang lebih senior, dia harus ke atas. Kalau yang paling tinggi jabatannya, dia di atas. Jadi dia etiknya sudah terbit, apa namanya, sudah embedded di dalam struktur culture-nya. Nah kita juga sebenarnya masing-masing ada adat dan istiadat kita. Seperti misalkan menangani rabies di Bali, kalau tanpa kita kulunun kepada klien adatnya itu tidak akan bisa. Apalagi mau nangkep, mau maksin itu tidak mungkin.